Di tengah pandemi COVID-19, jurnalis tetap harus bekerja turun ke lapangan mengumpulkan dan melaporkan berita kepada masyarakat. Tidak terkecuali tim liputan CNN Indonesia yang setiap harinya pantang menyerah demi memberikan informasi bermanfaat bagi halayak. Apa saja tantangan dan strategi untuk tetap bekerja maksimal saat pandemi? Berikut cerita produser lapangan, koresponden, hingga jurnalis foto CNN Indonesia untuk Anda. Yang jelas tantangannya karena saya liputannya olahraga, event-event olahraga semuanya stop ya. Itu juga jadinya ini agak saya harus kreatif nih kira-kira buat liputan dengan angle apa. Tapi bisa kok, misalnya tips-tips gimana beluahraga di masa pandemi ini untuk menjaga daya tahan tubuh dan meningkatkan imun. Ya jadinya tantangannya seperti itu dan karena semua event gak ada, walaupun ada lewat zoom kan, visualnya kurang oke lah. Itu sih tantangannya. Tantangannya besar banget. Kenapa? Karena di awal pandemi kita tuh gak tahu ini tuh virus kayak gimana. Dan udah lihat mulai satu-satu banyak orang tumbang. Ya takut, tapi mau gimana lagi. Kerja ya namanya kerja. Ya sebagai jurnalis kita harus menantangi resiko yang ada gitu. Itu saja tantangan utamanya adalah gimana kita cara tetap menjaga diri gitu. Tetapi tetap bisa mendapatkan hasil yang maksimal juga dalam setiap berita yang akan kita liput. Seperti itu jadi harus pintar-pintar atur strategi juga. Saya berusaha meminimalisir segala macam resiko. Kayak misalnya di kuburan ketika kita liputan pemakaman korban COVID itu, saya milih saya pakai lensa tele. Jadi jaraknya kira-kira 50 meteran tuh ada lah gitu. Saya mending seperti itu. Dan lensanya juga vario ya. Jadi gambar mulai dari wide, medium sampai detail itu dapat semua gitu. Tanpa saya harus berada dengan, dekat dengan petugas yang memakamkan jenazah itu. Kalau menghadapi kerumunan pertama harus menjauh. Bilang ke kantor, nih ternyata ada kerumunan izin ya. Kita nggak mendekat, kita usahain di lain waktu, lain tempat yang lebih sepi dan sendiri. Terus kalau ketemu orang-orang yang nggak pakai masker, dibilangin, mas pakai masker, malah pakai masker. Kalau misalnya mereka masih susah, yaudah kitanya aja yang menjauh. Terus yaudah dimanapun itu, ketemu air dan sabun, cuci tangan. Kalau nggak yaudah semprot-semprot terus. Di tengah pandemi COVID-19, karyawan CNN Indonesia tetap bekerja demi menyajikan tampilan terbaik di layar TV. Apa saja tantangan dan strategi untuk tetap bekerja maksimal saat pandemi? Berikut cerita tim grafis, editor, dan program director CNN Indonesia untuk Anda. Dikerjain bisa di mana aja. Tapi ya itu, kadang ada miskomunikasi gitu kan. Karena biasanya kalau misalkan ada request, langsung brief. Tapi ini karena tidak berada di satu tempat, kadang miskomunikasi untuk pengerjaan grafis. Saya menjaga dirinya tetap konsisten melakukan protokol kesehatan 3M. Itu kalau di editor sih, kita selalu membatasi untuk di ruangan itu boleh hanya satu orang. Tantangan buat syuting adalah ada banyak perubahan treatment ketika kita syuting. Dan itu yang biasanya kita bisa bebas, berekspresi, dalam mengarahkan acara. Sekarang kita terbatas protokol.